Perilaku kanibalisme pada binatang Perilaku kanibalisme pada binatang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut ini adalah beberapa penyebab yang mungkin memicu kanibalisme pada binatang. Salah satu penyebab utama kanibalisme pada binatang adalah kurangnya atau keterbatasan sumber makanan. Stres yang disebabkan oleh lingkungan yang buruk atau kondisi hidup yang tidak ideal dapat memicu perilaku kanibalisme. Dalam beberapa kasus, kanibalisme dapat terjadi sebagai strategi reproduksi atau persaingan dalam kelompok binatang. Misalnya, betina laba-laba dapat memakan jantan setelah kawin untuk mendapatkan nutrisi. Beberapa spesies binatang memiliki kecenderungan genetik atau biologis terhadap kanibalisme. Misalnya, ada spesies ikan tertentu yang mempraktikan kanibalisme sebagai bagian dari siklus hidup mereka. Ini beberapa hewan yang melakukan kanibalisme. Ikan piranha, ikan piranha adalah ikan air tawar yang dikenal karena perilaku kanibalistik dalam kelompok mereka. Ketika sumber makanan yang terbatas, ikan piranha bisa saling memangsa dan memakan ikan piranha yang lebih lemah, terluka, atau bahkan mati. Perilaku kanibalisme ini membantu mempertahankan kelompok yang kuat dengan individu yang lebih kuat dan lebih mampu bertahan hidup. Ular Beberapa spesies ular, seperti ular sawah piton molurus, memiliki kecenderungan kanibalistik. Ular yang lebih besar dapat memangsa dan memakan ular yang lebih kecil, termasuk anggota yang sejenis. Ular sawah, misalnya, adalah ular raksasa yang dapat tumbuh sangat besar dan memakan mangsanya secara utuh dengan bantuan rahang yang dapat terbuka lebar. Anjing laut Anjing laut jantan terkadang menerkam dan memangsa anjing laut betina selama periode perkawinan. Ini disebut kanibalisme seksual. Meskipun tampak ganas, perilaku ini merupakan strategi reproduksi tertentu yang membantu memastikan keberhasilan perkawinan dengan memastikan keberlanjutan keturunan jantan yang kuat. Kumbang karpet merah Kumbang karpet merah Antrenus verbasci adalah spesies serangga kecil yang kadang-kadang mempraktikan kanibalisme, terutama dalam tahap larva mereka. Ketika sumber makanan yang terbatas, larva kumbang karpet merah dapat saling memakan untuk mendapatkan asupan nutrisi tambahan. Kumbang karpet merah biasanya ditemukan di dalam rumah dan biasanya memakan bahan organik seperti wol, kulit, bulu, atau serat lainnya. Kucing dan anjing Kedua hewan ini identik sama tentang kanibalisme. Kucing biasanya memakan anaknya sendiri karena sakit dan cacat. Bahkan terjadi lebih dari 10% kasus kanibalisme pada kucing. Begitu juga anjing akan memakan anaknya bila terjadi cacat atau berpenyakit, bahkan anjing bisa memakan anaknya bila sedang stres setelah melahirkan, kadang pula, sang induk memakan anaknya bila lahir terlalu kecil, mirip tikus sehingga tidak dikenali oleh induknya. Demikianlah beberapa hal tentang kanibalisme pada hewan, semoga informasi ini bermanfaat, selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa.